selamat menikmati tetap berkategori Madaniyah padahal turunnya di Mekah karena turun pas Sulkul Khutibi atau pas Nabi di Mekah koedah Makiah juga sama bisa saja Nabi pas jalan-jalan di Syam atau dimana kemudian ada surat itu maka berstatus Makiah asal periode itu sebelum Hijrah imam Shafi'i ketika mengarang kitab Ar-Risalah Ar-Risalah itu karangan Kaul Jatiti Imam Shafi'i ini memulai dengan kalimat pulau jahiling orang kafir itu ada dua ketika Nabi menjadi Nabi orang kafir itu ada dua jenis satu jenis yang tidak ahli kita ini itu kafir Mekah jadi tidak Nasroni juga tidak Yahudi bahasa yang gaya saya itu non-Semitik bahasa yang gaya itu non-Semitik tidak punya kitab Samawi ini penting kedua kafir-kafir Semitik ini kafir-kafir yang punya kitab yaitu Yahudi dan Nasroni ini bahasa agama bahasa negara ya enggak ada bangsa Indonesia enggak ada bahasa kafir semuanya warga Indonesia jadi ini konstitusi agama kalau negara ya semuanya warga warga negara Indonesia pulau ini sering ditakok itu yang sering menurut di soalan itu yang dengan bela legus ini ini tuh hukum negara bukan hukum agama jauhan gua yang orang malah ngomong kan bela biasa dengerin ya nah sampai kepingin makna ini Quran sesuai tradisi ini ulama semuasal salilah rasulillah sallallahu wabarakat itu mikirnya saya ulang lagi ya orang kafir itu ada dua satu kafir yang tidak punya kitab Samawi atau disebut musrik musrik Mekah ini kampungan sekali kampungan sekali ya ortodok kampungan desa naif jadi dia anak wedok dipatah ini mereka marahi camah nggak kena tijak perang nggak kena tijak mergawi terus waktu itu disembah-sembah Dewi aku enggak bosan digenti waktu itu apa yang ada si kafir itu ada tapi cerdas ya tidak cerdas cerdas itu bisa nyebut lafat Allah tapi tidak paham jadi ya ada orang kafir itu yang salah itu yang tidak ada dan ini yang dimaksud kuliah Iwal Kafirun la'abubimakabudu orang lain ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi menfisikkan Tuhan ya kenapa menfisikkan Tuhan jadi jenisnya Tuhan itu ya latak terus disembah ada fisiknya ada jisimnya ada bentuk fisik sehingga ketika Nabi Muni nyembah Allah mereka tanya Muhammad nggak apa-apa kita nyembah Allah tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak apa dari emas atau dari badu ini kan jelas dia cara bertanya itu sesuai kaedah mereka kalau Tuhan itu harus apa fisik terus kan di Nabi dikandawa Allah kuliah Iyuhal kafirun la'abudu matabudun tidak menyembah apa yang kalian menyembah yaitu berbatuan andai kan orang kafir ini kok kafir Yahudi tentu nggak ada ayat la'abudu matabudun karena orang Yahudi itu menyembah Allah yaitu mereka nyebut Yahweh jika ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa Yahudi ya itu untuk limet dan untuk pinter jadi yang menarik tapi sekolah sudah di doktor kita ulang lagi sehingga kuliah Iyuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir Allah yaitu yang masih menfisikkan Tuhan yang masih menfisikkan Tuhan makanya Nabi disuruh da'wa la'abudu matabudun wala'antum abiduna ma'abudu beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani Yahudi dan Nasrani Nabi kalau dialek dengan mereka sering da'wa Allah Rabbuna Allah Rabbukum karena orang Nasrani yang ngakui Tuhan Allah meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Tuhan Ibu dan Tuhan anak tapi kan tetap Tuhan Induknya Allah orang Yahudi nyebut Yahweh tapi kemajuan jadi paham ya ya ibu-ibu paham nara paham mantas sebab dikomin bahwa napa min beng gaya ini faham insyaallah ya faham ya saya ulang lagi ya sehingga ulama Nakhfu itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda misalnya saya datang datang dan amar berarti tidak amar amar ya tidak karena kalau ada ataf berarti orangnya tidak padahal di surat itu kan ada misalkan misalkan yang jadi orang kafir itu satu min ahli kitab dua wal musyrikin artinya musyrikin gaya kafirnya beda dengan gaya kafirnya ahli kitab ahli kitab gaya kafirnya beda dengan wal musyrikin karena pakai apa ataf kalau ataf itu yak tadit tahoyer meskipun nafadnya sama sekalipun misalnya ada orang pasti ada Zed yang anaknya amar mungkin ada Zed yang anaknya karmin semua namanya sama-sama Zed tapi kalau dikatakan Zed pasti Zed yang berbeda paham karena ataf yak tadit tahoyer nah dua tipikal orang kafir ini punya selera yang beda punya gaya hidup yang beda yang satu menyembah batu menyembah apa pohon besar menyembah apa disebut era modern disebut non-semitik tidak punya kitab sama ini polemiknya dengan nabi itu ya polemik Tuhan dan ini mereka anti hari kebang kita beda dengan kafir ahli kitab mereka kan enggak enggak anti ahli kebang kita cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli surga yaitu kalau orang nasrani mati misalnya kan sudah tenang berapa sama bapak di surga kalau kafir mekah enggak percaya adanya surga makanya mereka protes Muhammad masa ada kafir nasrani yang bilang demikian kan enggak ada yang bilang begitu kan kafir ahli kitab karena yang maksudnya yang yang bilang itu orang mesrik mekah yang ahli kitab kan bilang surga itu miliki miliki kita